Terima kasih Bapak, kami merasakan kehadiranmu di tengah-tengah kami, kami merasakan kasih Tuhan yang begitu besar sekalipun sampai di ujung akhir tahun ini Tuhan. Mungkin dari antara kami masih ngalami sesuatu yang membuat kami belum melihat keadaan yang nyaman, mungkin kami hari ini ngalami proses tapi kami tetap percaya bahwa kebaikan kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti kami seumur hidup. Kami tidak merasa bahwa bencana yang mengikuti kami tapi kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firmanmu, urapi bibir lidah hambamu berkati setiap telinga yang mendengar biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk, shalom semuanya, ada sukacita? Ya, terima kasih buat Pak Edward ya, buat Agnus juga. Saya pikir memang tadi saya pikir ini anaknya apa istrinya gitu ya, ternyata punya anugerah awet muda. Saya tanya umurnya berapa? 40, waduh ya bersyukur punya wajah gak boros. Kita percaya bahwa Natal hari ini ya, kalau saudara lihat bagaimana kasih yang berkorban. Kita buka dulu ayatnya ya, di 1 Yohanes 3 ayat 16-17. Kita mau baca terlebih dahulu ya, ayat yang gak asing tapi kita. 1 Yohanes 3 ayat 16-17 ya. Terima kasih tadi saya melihat kehadiran Ibu Gembala saya di gereja, mana tadi Ibu Ratna? Ke toilet ya, terima kasih ya buat tadi Ibu Gembala saya yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih buat Ibu Musa, Pak Musa juga salah satu pendoa selama ini, terima kasih. Kita percaya bahwa karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, oh maaf bukan satu Yohanes, maaf. Kita percaya bahwa hari ini kasih yang berkorban. Saudara tahu bahwa Tuhan itu sudah rela mati berkorban buat saudara dan saya. Pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita bukan siapa-siapa dia rela mati supaya saudara dan saya tidak binasa, tapi kita dapat jaminan beroleh hidup yang kekal. Berikutnya ayat yang ke-17. Sebab Allah, apa saudara, mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kita percaya bahwa kasih yang berkorban seringkali kalau kita sadar bahwa Yesus itu hari ini mati buat saudara, yang jadi pertanyaannya kita ini tidak bisa untuk memberikan kasih yang berkorban. Kita merasa kalau kita ngampuni orang yang nyakiti kita, kita berkata gini, kok enak? Kita berbuat baik dengan orang yang jahat, kita bicara gini, kok enak? Tidak adil. Kayaknya tidak mungkin Bu Eli bertahun-tahun diperlakukan jahat, suruh terus ngampuni, kok enak? Kita sering sebagai anak Tuhan, firman Tuhan berkata ketika Yesus datang ke dunia itu bukan untuk menghakimi. Tapi seberapa banyak kita kok enak karena kita cenderung menghakimi. Kita tidak mau berkorban, sakit Bu Eli, terus-terusan ngampuni kita jadi keset. Terus-terusan berbuat baik, kurang ajar, tidak tahu berterima kasih. Itu gambaran kita sebagai manusia. Makanya ketika saya ngalami masalah, Tuhan itu ingatkan saya gini, Tuhan saya nanti, saya jujur waktu saya diterpah badai, dua tahun saya melayani Tuhan itu masih sona yang nyaman. Setelah dua tahun saya melayani Tuhan, saya dipaksa keluar dari sona nyaman. Di situ saya merasa saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Saya merasa bahwa orang yang bisa melayani Tuhan itu orang yang baik-baik saja, keluarganya baik-baik, keuangannya baik-baik, tidak ada sakit-penyakit, sehat-sehat. Itu pikiran awal. Tapi ketika Tuhan itu mengingatkan hidup saya, Tuhan cuma bilang gini, Eli, aku ini mau berkorban buat kamu ketika kamu masih berdosa. Ketika kamu masih tidak punya siapa-siapa, kamu merasa bukan siapa-siapa. Aku memungut kamu dan aku menjadikan engkau anak Allah. Tapi kenapa sebaliknya ketika kasih yang aku sudah korbankan buat engkau, engkau menuntut, tunggu aku pulihkan keadaanmu, tunggu engkau nyaman, tunggu engkau enak, tunggu engkau ini baru engkau mau melayani aku. Itu sebabnya hari ini saya cuma bahas tiga hal, kasih yang berkorban. Kita percaya di 1 Korintus 13 ayat 13 yang berkata gini, iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar diantaranya apa saudara? Kasih, tanpa kasih 1 Korintus 13 apa yang kita lakukan semuanya hanya nol, sia-sia. Tapi hari ini kita lihat Amsal 21 ayat 21, makanya ketika saudara hadir di tempat ini, tadi ada seorang ibu yang dapat ayat tentang mengampuni. Dan dia berkata gini, bu ini cocok buat saya, sampai hari ini saya masih proses untuk berbenah hati untuk bisa mengampuni. Tidak gampang bu, ngampuni orang yang menjengkelkan, nyakiti hidup kita, buat hidup kita susah, terluka. Mungkin itu saudara dan saya yang datang ke tempat ini. Tapi percayalah jangan pernah berbicara kok enak, sorry tidak ada kata maaf bagimu. Hari ini kita lihat satu ayat yang membuat saya hari itu sadar. Ketika saya sebagai anak Allah, Tuhan bilang gini, Nak kalau kamu sedang bangun kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang kau lakukan hari ini ketika semuanya akan ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Amsal 21 ayat 21, ini ayat yang membuat saya sadar. Siapa mengejar apa, kebenaran dan kasih akan memperoleh apa saudara? Firman Tuhan berkata, kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Bayangin kalau hari ini saudara berkata kok enak, kok enak, kok enak, sorry saya gak bisa ngampuni. Maka kehidupan, kebenaran dan kehormatan itu hilang. Kita hari ini yang datang mungkin saudara bilang ini, Bu saya sudah jadi keset bu dengan kasih yang berkorban. Orang yang saya korban ini gak tahu diri, makan menjadi-jadi, it's okay. Tapi di pemandangan Tuhan, sekalipun saudara jadi keset suamimu, keset mertuamu, keset mungkin orang sekitarmu. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, engkau adalah orang-orang yang spesial di mataku. Engkau adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan kehidupan, kehormatan, kebenaran. Bukan dari manusia. Sekalipun mungkin pasangan hidupmu kalau ketemu ya, ada seorang ibu itu kasihan loh. Kalau counseling sama saya itu nangis-nangis. Dia bilang gini, ibu suami saya itu keterlaluan. Ibu bisa bayangin ya. Dia bilang, mungkin Bu Eli masih punya suami, uangnya masih ada. Ya, saya punya suami yang selama ini dia tidak pernah keluar uang untuk membiayai hidup kami dan anak-anak. Itu pun saya sudah terima, Bu. Saya selama saya bisa kerja, saya bisa membiayai karena saya cinta dia. Tapi ibu tahu keterlaluannya gimana, Bu? Kalau dia marah, bukan hanya caci, maki, kebun, binatang. Semua ludah, Bu. Saya diludahi seperti tidak ada nilai. Tapi sejak saya ngomong sama ibu ini, saya kasih ayat ini. Ibu mau diludahi, mau hidupmu tidak diperdulikan jadi keset. Ibu tahu siapa ibu selama ini di pemandangan Tuhan. Kalau ibu mengejar kasih, tidak usah tunggu dia berbuat baik dulu baru ibu mengasihi. Sekalipun kau diludahi hari ini, tetap tunjukkan kasihmu kepada dia. Maka ibu tahu siapa ibu orang yang mengejar kasih. Itu adalah orang yang memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Percayalah suatu kali ibu akan diangkat. Dan ibu ini bersyukur karena dia taat, dia hari ini dipromosikan Tuhan luar biasa. Itu salah satu upah ludah yang selama ini dia terima. Tapi dia terus berbuat kasih. Dia tidak pernah bilang kau enak. Sorry, jujur ya kalau saudara lihat kesaksian Pak Edward tadi untuk keluar dari zona nyaman. Itu tidak gampang saudara. Semua yang hari ini saudara nikmati. Mungkin kalau kita belajar taat di saat uang tebal, suami baik, istri baik. Mungkin saudara punya rumah baik untuk belajar taat, berdoa, haleluya, puji Tuhan. Saudara gampang. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba setelah saudara taat, takut Tuhan menjauhi kejahatan seperti ayub. Tiba-tiba saudara dipaksa keluar dari zona nyaman masuk dapur api. Dapur apinya bukan main-main. Di perbesar langsung tujuh kali lipat. Sering kali orang gagal di area ini. Untuk taat semua orang mungkin gampang waktu di zona nyaman. Tapi waktu hidupmu menderita. Setelah kau taat, kau mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Kurang apa aku ini Tuhan? Kurang apa kurang ajar? Katanya Tuhan. Jujur saya dulu ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan kenapa bukan orang yang di luar yang diproses Tuhan. Kenapa harus saya? Saya melayani Tuhan. Oh saya tunjukkan kelebihan saya. Saya melayani Tuhan. Tidak pernah. Dulu waktu dua tahun pertama waktu victory masih belum dalam proses. Itu yang namanya orang masih datang 50 orang. Semua tidak ditarik persembahan saudara. Saya sediakan makanan pendeta semua saya. Semua saya. Saya bilang gini kurang apa saya Tuhan? Saya loh sudah sediakan rumah. Sudah ini panggil hamba Tuhan. Tidak minta uang persembahan. Kurang apa Tuhan? Kurang apa? Kenapa Tuhan hari ini saya diproses Tuhan? Bonyok Tuhan. Sementara waktu saya memberikan hidup saya buat Tuhan. Tapi dari situ saya mengerti dengan berjalannya 13 tahun proses hidup. Wow. Pahit-pahit-pahit tapi manis itu tidak sebanding dengan pahit yang saudara rasakan buat saya. Amin. Kalau saya lihat hari ini hasil dari pelayanan proses hidup pahit. Kadang-kadang Tuhan ingat. Waktu saya berdiri di depan orang bilang ini. Bu, saya pelayanan di mana-mana saya tidak kenal orang. Saya disamperin orang. Bu, saya ini selesai proses hidup saya bertahun-tahun. Ketika saya praktek firman yang ibu sampaikan di Youtube. Saya tidak pernah ketemu ibu. Tapi hari ini saya mau berkata. Proses hidup saya selesai. Saya taat sama Tuhan. Saya rela menderita. Di situ saya dipulihkan. Ada banyak orang-orang seperti itu. Itu air mata saya. Saya cuma bilang gini, Victoria. Kalau saudara lihat di balik Victoria itu seorang wanita yang bodoh. Saudara pikir saya orang hebat? Enggak. Saya orang yang bodoh. Enggak bisa apa-apa. Enggak pernah kerja apa-apa. Kira-kira kalau saudara dipercaya. Mungkin saudara berpikir di balik Victoria itu orang yang hebat. Enggak. Orang yang diproses Tuhan bonyok berdara-dara itu saya. Saya cuma membuktikan kesetiaan saya. Kenapa? Karena saya mengerti firman ini. Kalau Yesus sudah memberikan karya yang terbesar untuk menyelamatkan hidup saya. Ketika saya masih berdosa. Saya hari ini tidak akan pernah berkata. Kurang apa saya Tuhan. Saya tetap akan berkata sampai hari ini. Engkau tetap yang terbaik dalam hidup saya. Sekalipun masalah itu belum selesai. Saya tetap mau memberikan yang terbaik. Karena engkau sudah berkorban buat hidup saya. Tiga hal yang saya akan bahas. Karena saya cuma diberi waktu singkat. Yuk singkat saja. Bagaimana kasih yang berkorban. Amsal 17. Ayat 9 dan 14. Kita baca sama-sama. Amsal 17. Ayat 9 dan 14. Siapa menutupi pelanggaran. Apa saudara? Mengejar kasih. Tetapi siapa yang membangkit-bangkit perkara. Menceraikan sahabat karib. Sering kali kita mau mengejar kasih. Kasih yang berkorban. Apa yang saudara lakukan? Saudara tidak bisa menutupi pelanggaran. Saudara malah membangkit-bangkit perkara. Perkara kecil dibesar-besarkan. Itu sebabnya berikutnya ayat yang ke-14. Kita lihat. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Tiga hal buka powerpoint saya. Sering kali kita tidak bisa menutupi pelanggaran. Kita kalau ada pasangan hidup yang salah. Pasti diungkit-ungkit. Ayo siapa ibu-ibu yang suka ngungkit-ngungkit suaminya. Dulu kamu kurang ajar. Dulu kamu seperti ini. Dulu kamu seperti itu. Saya punya teman satu kali. Waktu kita pergi. Dia bilang gini. Eli, kamu tak acungi jempol. Kamu ini ciami. Hah kenapa saya bilang gitu. Kamu ini bisa ngampuni suamimu bertahun-tahun. Aku salut sama kamu. Padahal aku tahu aslinya kamu ini orang yang bukan gampang. Untuk bisa mengampuni, mengasihi. Aku tahu karaktermu. Dia tahu bagaimana saya ini dulu preman. Preman, tidak gampang. Dulu kalau ada teman-teman pergi. Urusan marah-marahi orang. Pasti saya yang disuruh marahi. Kalau urusan maki-maki orang. Ini rajanya. Ya, ini. Dan waktu itu dia bilang gini. Kamu tahu. Saya punya tetangga. Dia bilang. Tetangga saya itu suaminya selingkuh. Dia bilang gitu. Terus suaminya ketika selingkuh setruk. Nah, waktu setruk. Akibatnya sama wanita tobat pelakor dikembalikan. Ya, serah terima sama istri. Daler utama. Karena men dealer cabang-cabang sudah tidak sanggup. Dia kembalikan nih ke dealer utama. Daler utama yang bisa merawat setruk-setruk sampai sembuh. Jujur ya, bapak-bapak. Di sini berapa orang. Bapak-bapak kalau yang selingkuh. Ya, pilihannya dua. Kembali ke rumah istri atau ke rumah bapak di surga. Itu saja. Jadi sebelum kembali ke rumah bapak. Kembalilah ke rumah istri. Karena Tuhan hanya akan mengembalikan semua pasangan itu kepada istri mula-mula. Ya, jadi yang ada bapak-bapak di sini. Jangan sampai jatuh di dalam dosa selingkuh. Nanti kalau tidak ada kesempatan kembali ke rumah bapak. Tidak nyeselnya minta ampun. Ya, ini dikembalikan dalam keadaan setruk. Dia bilang gini, ibu. Kamu tahu Eli, waktu setruk dikembalikan. Istrinya kan terima dia sambil tidak bisa ngampuni. Kamu bisa ngampuni. Ini istri tidak bisa ngampuni. Waktu setruk dia minta makan. Ditampar. Makan. Makan. Uh, makan. Terus kalau dia berani komplain makan tidak enak ya. Saya cuma waktu itu saya ketawa dia cerita gini. Suaminya jelas ngomong gini. Yang sudah setruk kan pasti ngomongnya. Hanya enak. Dasar itu. Makan tuh. Mau enak tidak enak. Makan. Ditampari Eli tiap hari. Eh, setahun lebih mati loh Eli. Eh, setahun lebih mati loh Eli. Heran ya. Mungkin waktu nampar gini. Cepet tau mati. Cepet tau mati. Jangan hidup ngerepoti. Sudah waktu sehat, kaya, selingkuh. Sekarang setruk ngerepoti istri. Tapi buat saudara dan saya. Kalau kita bandang kasih Kristus. Saudara percaya. Kita tidak akan pernah membangkit perkara. Kalau ada istri yang seperti ini. Ini cari perkara sama Tuhan. Ya. Saudara jangan cari perkara. Biarin suamimu yang selingkuh-selingkuh. Itu cari perkara sama Tuhan. Asal kita juga jangan cari perkara. Yang ketiga, kasih itu menjawi perbantahan. Buka satu persatu, setelah itu kita selesai. Kasih yang berkorban itu bagaimana? Yuk kita lihat ayatnya di Ams. Kasih yang menutup pelanggaran. 1 Korintus 13 ayat 7. 1 Korintus 13 ayat 7 kita baca. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih. Hari ini tidak ada pilihan buat saudara. Kalau kita tahu hukum terbesar itu adalah kasih. Walaupun sampai hari ini orang yang diampuni. Saudara tetap baik. Dia tetap galaknya makin luar biasa. Mungkin mertuamu makin guwalak. Makin tua makin guwalak. Tidak apa-apa. Itu salah satu proses. Dimana saudara makin diasah. Supaya kita makin sabar. Buka powerpointnya. Tiga hal. Kasih menutupi pelanggaran. Nah ini. Kalau kita tahu bahwa kasih itu berkorban. Maka kita harus tulus. Yang namanya pengorbanan itu tulus. Tidak ada hitung-hitungannya. Dia ngampuni sudah tujuh kali setap. Tahun depan kalau kamu terus selingkuh. Aku sudah mau gugat cerai. Itu namanya orang tidak tulus. Tapi kalau kasih yang tulus. Itu akan mudah melupakan kesalahan. Kasih yang tulus itu akan mengasihi orang yang bersalah. Tanpa syarat. Kasih yang tulus akan sabar hadapi orang yang bersalah. Jadi prinsipnya gimana setelah itu. Kalau saudara mau mengejar kasih. Akan mendapat kehormatan, kebenaran, dan kehidupan. Maka kita harus membangun kasih yang tulus. Seperti ibu itu. Dikasih ludah berapa kali. Tetap tulus. Melupakan. Tidak usah diingat-ingat ludahnya. Diingat saja. Setelah diludahi, dihapus karena bau. Tapi ingat ludah ini berkat. Tidak usah diingat-ingat. Kalau diingat, pasti kita sulit ngampuni. Tapi percayalah kita akan ingat bagaimana Tuhan juga sudah berkorban. Yang kedua, kita akan tulus mengasihi orang yang bersalah. Dan yang ketiga, kita akan sabar. Tiga hal, jadi bagaimana kita melupakan, mengasihi, dan sabar. Bisa praktek. Melupakan, mengasihi, sudah dikasih, masih tambah muncek. Bu Eli, tambah du, otak racun, Bu Eli. Sungguhan Bu Eli, kalau bisa Bu Eli, sungguh ada firman Tuhan boleh membunuh. Mau saya bunuh itu Bu Eli. Percayalah kita harus menerapkan kasih yang tulus. Lupakan, kasihi, sabar. Katakan, lupakan, kasihi, sabar. Itu kasih yang menutup pelanggaran. Yang berikutnya, kasih yang tidak membangkit perkara. Buka, bagaimana 1 Korintus 4 ayat 12. Pemain musik boleh segera maju, satu pembahasan lagi kita selesai. 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, apa yang perlu saudara lakukan? Kami memberkati. Ini orang yang tidak bangkit-bangkit perkara. Sering kali kalau kita dimaki orang, responnya apa? Bodoh, bodoh sendiri. Otakmu, otakmu sendiri. Walaupun saudara tahu, ibu-ibu biasanya kalau sama suami kan tidak berani ya. Ibu-ibu pasti ngumpat di belakang. Pasti. Itu tetap di mata Tuhan saudara salah. Mungkin di depan orangnya saudara tidak berani nanti ditonjok. Tapi saudara di belakang begini. Kurang ajar, awas. Hari ini itu orang yang bangkit perkara. Kalau kita tahu bahwa kalau kita dimaki, saudara hari ini praktek. Kalau dikatakan bodoh, Tuhan Yesus memberkati. Soalnya kan firman yang suruh, kalau kami dimaki, kami memberkati. Jadi mulai sekarang kalau menghadapi mertua maupun teman yang hari ini mengatakan saudara, ya tetap kata-kata apa? Berkat. Tidak usah dimaki, suamimu hari ini maki hidupmu seperti apapun. Memang kamu, aku kawin sama kamu itu apes Tuhan Yesus memberkati. Tidak usah sampai bilang gini, Lah kamu kira aku gak apes dah? Saya pernah praktek. Yuk lihat berikutnya. Kalau kami dianiaya, kami apa saudara? Sabar ibu-ibu. Makanya kalau punya suami suka aniaya, gak usah dijual belikan, tukar tambah, gak usah. Tuhan tetap bilang sabar. Lu Bu Eli bertahun-tahun, Lu ya gimana um firman Tuhan suruh sabar. Dianiaya sama suami, disakiti hati sama mungkin banyak ibu-ibu gak dianiaya secara fisik. Tapi dianiaya secara hati. Dilukai, dilucuti. Waduh sudah dikecerutin jeruk pecel bu Eli. Spoorinya bu Eli. Tapi firman Tuhan berkata apa? Sah sabar. Jadi siapa yang punya suami limited edition? Jangan ditukar tambah. Jangan digadaikan. Jangan sampai CLBK. Cinta lama belum kelar, dikelarkan. Tobat saudara. Siapa yang lagi mengelarkan cinta lama bertemu? Saudara harus tobat. Ya. Kalau firman Tuhan berkata sabar. Jadi kalau dimaki suami dianiaya, swabar. Swabar. Ingat kasihnya Tuhan. Saya selalu bilang gitu. Saya bilang gini Tuhan, saya sabar. Ingat kasihnya Tuhan. Kalau sabar, harus berkorban. Walaupun hari ini saya diselingkui. Sampai punya anak. Saya tetap sabar. Menantikan suami limited edition. Sekali nyoto, tetap nyoto. Tapi bukan jadi moto utama. Moto utama saya sekali. Yesus tetap Yesus. Ya. Ini kalau ada orang yang mau cekso kan saya. Sering kali teman saya bilang gini. Eh, kamu mau tak cekso no? Heh? Tak kenal no? Duda yujien ren. Hento jien. Waduh. Buat hidup saya, semua penawaran hento jien, yujien ren masih kalah. Sama Yesus. Dia adalah sumber di atas segala sumber. Sekalipun dunia bisa memberi penawaran untuk saya keluar dari zona-zona penderitaan. Tapi itu enggak akan saya pilih. Karena saya tahu pilihan saya hanya Yesus satu-satunya. Amin. Yang berikutnya, yuk. Yang terakhir, bagaimana kasih itu memberkati. Yang berikutnya apa? Ramah saat di fitna. Jadi hari ini yang sudah di fitna, fitna. Ayo pulang. Nanti kalau ketemu orang di mal. Orangnya di mal yang suka menfitnah saudara. Saudara jangan buang muka. Biasanya orang ibu-ibu itu gini. Buen cekno, buen cekno. Aku enggak mau lihat, rupai. Belenek, belenek, belenek. Tapi setelah dengar firman ini praktek. Nanti kalau ketemu di mal, di gereja. Ketemu orang yang buen cekno itu. Suruh ramah. Sapan, sapan. Eh tambah ayu ya kamu. Kurus tuh. Sungguhan wajahmu tambah ayu. It's okay. Sekalipun itu basah-basi. Tapi harus dari hati yang tulus. Jangan sudah sapa. Kamu tambah ayu ya. Uh, rasraimu elek tuh wek. Itu sama aja nol loh saudara. Kalau sekali mau praktek tulus ya. Jangan kalau praktek separuh-separuh. Yang terakhir yuk. Kasih yang menjauhi perbantahan. Buka powerpointnya. Bagaimana yang pertama. Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amaranya. Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Yang kedua. Amsal 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah jangan menutup. Mengutup. Amsal 12 ayat 16. Bodoh lah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemoh. Buka powerpoint. Saya sudah selesai. Ya, tiga hal ini pulang. Ingat loh ya. Kalau kasih Yesus sudah berkorban. Dia datang untuk memberikan kasihnya. Buat saudara. Bukan menghakimi. Saudara tidak berhak menghakimi suamimu yang hari ini sudah meninggalkan saudara. Selingkuh, nyakiti, KDRK dan sebagainya. Saudara tidak berhak menghakimi teman yang menfitnah hidupmu. Mertua yang galaknya luar biasa. Saudara tidak punya hak. Karena berbicara kasih yang berkorban justru hari ini. Kita percaya. Kalau orang menjauhi perbantahan. Orang bijak pasti meredakan amarah. Orang bijak akan memberkati. Orang jahat tidak akan mengutuk. Orang bijak tidak akan memaki orang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Yuk bangkit berdiri semua. Kita percaya pulang dari tempat ini. Kita akan membawa kasih yang berkorban. Siapa yang kepingin tahun 2024 mendapat posisi yang spesial dari Tuhan. Karena kita prioritaskan kasih dan kebenaran. Saudara akan mendapati kebenaran, kehormatan, kehidupan. Itu akan jadi milik saudara. Waktu kita hari ini menjadi orang yang memprioritaskan kasih di atas segala galanya. Yuk kita mau nyanyikan. Kasih Allah ku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah ku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Mungkin saudara datang dengan hati yang luka, hati yang hancur. Selama ini saudara berpikir aku mendapat pasangan hidup Tuhan. Aku jadi keset, aku diperlakukan tidak adil. Tapi maukah kita memiliki kasih yang berkorban. Seperti Yesus telah berkorban buat saudara dan saya. Angkat tangan saudara, katakan bersyukur. Hari ini karena kasihnya yang begitu besar. Karena kasih setiapmu ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Dan ku sembah selama hidupku ku sembah. Lagi katakan bersyukur. Lagi katakan bersyukur. Bersyukur, amir. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Lah bersyukur. Karena kasih setiapmu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Dan ku sembah selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa sebelum kami meninggalkan tahun 2023. Kami tidak mau memberikan kesan yang buruk di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kasihmu begitu besar. Engkau rela mati buat kami ketika kami masih berdosa. Kami mau Tuhan menjadi anak-anakmu yang hidup penuh kasih. Bukan kepura-puraan. Kami mau mengasihi orang-orang sekitar kami. Termasuk orang yang menyakiti kami. Musuh kami. Kami mau tetap praktek kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan makna Natalmu hari ini. Kami akan berjalan dengan kasih Kristus di tahun depan. Kami tidak akan salah mengejar sesuatu yang sia-sia. Tapi kami tahu prioritas hidup kami. Kami mengejar kasih. Kami mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar setiap kami yang datang dengan hati terluka hari ini. Mereka dibalut. Siapapun pasangan hidup kami. Siapapun mertua. Siapapun ipar. Siapapun orang-orang sekitar kami. Yang hari ini Tuhan menyakiti kami. Kami tetap bukan menganggap mereka musuh kami Bapak. Tapi kami tetap menganggap mereka adalah alat Tuhan. Untuk menempah kami menjadi dewasa rohani. Terima kasih Bapak. Biarlah engkau memberkati Tuhan. Hari ini setiap kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan. Kami tahu ketika kami bisa praktek kasih. Maka kasih akan menutup pelanggaran. Kami percaya kami pulang kami pasti diubahkan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap pengerja di BD Victory yang sudah melayani hari ini dengan totalitas. Kami percaya setiap jeripaya mereka tidak pernah sia-sia Bapak. Berkati juga Tuhan gereja every nation Tuhan. Berkati Pak Ben Ibu Ratna Tuhan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan. Engkau semakin tambah-tambahkan kepercayaanmu jiwa-jiwa yang luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.